Halo mahasiswa sekalian, saya Bu Endang. Bu Endang hari ini akan menjelaskan tentang Matematika 1 atau Matematika Dasar atau ada yang juga menyebutkan Kalkul 1. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kalau kita berkenalan dulu. Karena kalian adalah mahasiswa yang belum pernah ketemu saya, kalian adalah mahasiswa baru. Nah, di sini ketika kalian menjadi mahasiswa baru, itu artinya apa? Artinya kalian harus sudah siap mandiri. Mandiri dengan segala sesuatu yang tidak lagi dibimbing seperti pada waktu kalian di SMA dulu. Nah, sekarang di Matematika 1 nanti, kalian akan belajar banyak hal. Ada yang sebagian merupakan pelajaran Matematika. Mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, kemudian ditambah lagi sebagian adalah memang materi dari mahasiswa. Jadi, alangkah lebih baiknya kalau kalian apa? Kalau kalian jangan melupakan Matematika sebelumnya, dan kemudian kalian menuju ke Matematika selanjutnya. Jadi, itu yang harus kalian pahami di dalam Matematika 1 ini. Nah, sebelum saya mulai, saya perkenalkan dulu, karena kalian sama saya kan belum pernah ketemu. Ya, perkenalkan nama saya Endang, ya, tepatnya adalah, lengkapnya adalah Endang Setiati, ya. Nah, saya adalah lulusan S1 dari ITB, Institut Teknologi Bandung, ya. Kemudian saya juga lulusan dari S2-nya di Teknik Informatika ITS, ya. Jadi, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dan saya S3-nya adalah Jaringan Yerdas Multimedia, Teknik Elektro, di Institut Teknologi 10 November Surabaya, ya. Nah, di sini nanti saya kebetulan akan membimbing kalian selama satu semester materi dari Matematika 1, mulai dari sisi bilang real, sampai ke aplikasi integral, ya. Nah, ini nanti kalian harus siap-siap belajar, dan ketika kita... Nah, ini kebetulan tahun ini adalah tahun pelajaran di mana kalian adalah masuk ke semester 1, ya, secara kuliah pembelajarannya secara garing atau online, ya. Nah, untuk itu kalian harus pahami, dan jangan lupa ya nanti, ya, kalian lakukan like, subscribe, kemudian kalian berikan komen, kemudian view sampai habis, ya, dari materi Ibu Endang ini. Kenapa? Di dalam belajar Matematika, ketika kalian terlewat satu tahapan atau satu bab yang kalian lewatkan, tidak kalian pelajari dan kalian tinggalkan, maka yang terjadi adalah pada tahap-tahap berikutnya, kalian akan merasa kesulitan. Kenapa? Untuk menyelesaikan bab 1, itu begitu kalian paham, masuk ke bab 2 akan lebih ringan. Masuk bab 3, itu kembali ke 2 dan 1, ya. Masuk bab 4, kembali ke 3, 2 dan 1, demikian seterusnya. Jadi, apabila kalian terlompat, gitu ya, kalian mengabaikan, maka mungkin kalian tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Nah, untuk itu, pengalaman saya karena saya adalah menjadi dosen, sudah 27 tahun, ya, menjadi dosen. Nah, maka di sini kalian, saya berikan pengalaman-pengalaman yang saya sudah sampaikan di mahasiswa yang, sudah ribuan mahasiswa yang saya ajarkan, gitu ya. Maka di sini, kalian ikuti dengan baik, ya. Nah, ini saya sekedar mengingatkan, untuk sebelum mengakhiri video ini, kalian lihat di papan tulis, ya. Ini adalah materi saya selama satu semester, ya. Ini lihat. Nah, materi matematika 1, itu yang pertama adalah sistem bilangan real, ya. Ini adalah pelajaran yang pernah kalian dapatkan di SMP dan SMA, ya. Nah, kemudian fungsi dan grafik fungsi, ini di SMP dan SMA. Kemudian 3 adalah limit fungsi dan grafik fungsi, ini kalian dapatkan ketika kalian SMA. Nah, kemudian 4 adalah turunan, kalian dapatkan di SMA. Aplikasi turunan juga, integral dan aplikasi integral, ya. Semuanya ini adalah bahan dari kalian belajar mungkin SD sampai SMA, ya. Nah, sekarang materi mahasiswanya apa? Materi mahasiswanya adalah kalian bagaimana cara berpikir yang baik, berpikir terstruktur, berpikir secara teknik, sehingga kenapa kalian kuliah menjadi mahasiswa teknik ini harus belajar matematika. Karena matematika itu akan menjadi pelajaran mengukur kalian untuk melihat satu tingkat demi tingkat secara terstruktur, ya. Sehingga kalian akan memiliki, apa namanya, istilahnya pikiran yang sangat logis, gitu ya. Nah, sehingga kalian akan berjalan sebagai seorang teknik atau engineering, itu menjadi engineering yang baik, ya. Nah, ini perkenalan dari saya, semoga kalian segera hari ini kita siap untuk mulai dari bab satu, ya. Halo, mas sekalian, hari ini Bu Endang akan menjelaskan bab satu dari materi matematika satu atau matematika dasar, ya. Nah, materi satu itu adalah sistem bilangan real, ya. Kenapa kalian belajar sistem bilangan real ini, tujuannya adalah seperti kata papatah. Kalau tidak kenal, maka tak sayang, ya. Maka dari sini nanti akan saya ceritakan tentang bilangan real itu apa, atau sistem bilangan real itu seperti apa, ya. Jadi sebelum saya masuk ke sistem bilangan real, maka saya jelasin dulu bagaimana bilangan-bilangan itu berkelompok, ya. Mari kita lihat papan tulis, ya. Nah, ini saya mulai dengan sistem bilangan real, apakah bilangan itu, bilangan itu adalah angka-angka apa, angka-angka mulai dari, dan seterusnya, ya. Nanti, ya, ada sampai dengan ini satu, satu, nul, satu, dan seterusnya, ya. Nah, ini bilangan sederhana, artinya bahwa bilangannya bulat. Jadi sebelum saya masuk ke sana, bilangan yang pertama kali harus kalian kenali, itu adalah bilangan nol, ya. Apa itu bilangan nol? Bilangan yang unix. Apa itu unix? Yaitu bilangan yang apabila saya kalikan semua bilangan dengan nol, apa yang terjadi? Semua bilangan kalau dikalikan dengan nol, maka hasilnya selalu nol. Semua bilangan yang dipangkatkan nol, hasilnya satu. Semua bilangan yang dibagi nol, hasilnya apa? Tidak didefinisikan. Bukan tak hingga, ya. Tapi tidak didefinisikan. Jadi nol itu sungguh-sungguh unix, sehingga di dalam bila sistem bilangan real, nol itu berdiri sendiri, ya. Dia bersifat netral, tidak negatif, dan tidak positif. Tapi lebih kenal kita dianggap bahwa sebagai apa? Nol itu sebagai positif, ya. Karena tidak ada manfaatnya ketika kita jumlahkan maupun kita kurangkan dengan nol, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi nol. Lambangnya adalah seperti ini. Ketika saya punya bilangan yang lain, yaitu namanya bilangan asli atau natural, ya. Atau natural. Maka yang terjadi di sini, bilangan natural adalah bilangan apa? Yaitu bilangan yang terdiri satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya, ya. Itu. Jadi bilangan nol sama bilangan asli, ya. Nah, seperti manusia juga, makhluk ciptaan Tuhan, ya, bahwa selalu hidup dengan berpasang-pasangan. Maka bilangan pun juga demikian. Dia hidup berpasangan, nol, kalau bergabung dengan bilangan asli, maka akan menjadi apa? Menjadi bilangan bulat positif, ya. Nah, ini, bilangan bulat positif. Nah, apa itu bilangan bulat positif? Disebut juga dengan apa? Disebut juga dengan bilangan cacah, ya. Jadi, ini disebut dengan bilangan cacah. Nah, dikenal ya, jadi ya. Sudah pernah kalian dapatkan pada waktu SD, ya, SMP, dan SMA. Nah, di sini bilangannya mulai dari berapa? Nol, satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya, ya. Nah, seperti yang tadi, kalau pasti, apa namanya, sebuah makhluk itu selalu berpasang-pasangan, maka bilangan bulat positif pasangannya dengan apa? Yaitu dengan bilangan bulat negatif, ya. Ya, seperti itu. Nah, nanti saya ceritakan apa itu negatif dan apa itu positif, ya. Nah, bilangan bulat negatif, itu artinya, dan seterusnya, ya, mulai dari kecil sekali menuju ke min dua, min satu. Ya, berhenti sampai ke sini. Itu bilangan bulat negatif, ya. Nah, ketika dia bergabung, melahirkan bilangan apa? Melahirkan bilangan bulat, ya. Nah, ini bilangan bulat, atau disebut juga dengan bilangan integer, biasanya, ya. Nah, ini bilangan bulat atau integer. Nah, jadi bilangan bulat atau integer ini bilangan dari, dan seterusnya, min dua, min satu, nol, satu, dua, dan seterusnya, ya. Itu bilangan bulat integer. Nah, kemudian pasti punya pasangan, kan? Apa bilangan bulat pasangannya? Yaitu bilangan tidak bulat, ya, betul. Nah, tapi bilangan tidak bulat itu biasanya disebut dengan apa? Disebut dengan bilangan cacah, ya. Jadi, di sini saya punya bilangan, eh kok, maaf, bilangan cacah, bilangan pecahan, ya. Bilangan pecahan, ya. Nah, jadi bilangan pecahan atau bilangan tidak bulat tadi. Nah, sehingga ketika dia dikelompokkan lagi, apa yang terjadi? Yang terjadi, bilangan bulat dan bilangan pecahan bergabung menjadi bilangan rasional, ya. Nah, bilangan rasional inilah bilangan yang selalu bisa dituliskan dengan rumus ki, ya. Ki itu adalah dari kata quotient, ya. Quotient itu sama dengan P dibagi dengan ki. Artinya apa? Artinya ki ini tidak sama dengan nol. Jadi, selalu bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk paper ki itu disebut dengan bilangan rasional, ya. Nah, bilangan rasional ini, bilangan bulat contohnya saya punya bilangan empat, ya. Bilangan empat kan bilangan bulat. Nah, apakah bisa ditulis dalam bentuk paper ki? Bisa, yaitu apa? Delapan perdua, misalnya, ya. Nah, seperti itu. Delapan perdua itu adalah bentuknya pecahan. Kalau empat itu adalah bentuk bilangan bulat, di mana memiliki nilai yang sama, ya. Nah, sekarang syaratnya tadi ki sama dengan, tidak boleh sama dengan nol, ya. Nah, bilangan rasional itu punya apa? Punya pasangan juga. Pasangannya apa? Yaitu bilangan irasional. Nah, irasional, ya. Nah, ini. Jadi, bilangan rasional dan irasional ini adalah bilangan yang berbeda, ya. Di mana kalau bilangan rasional selalu dapat dituliskan dalam bentuk paper ki. Kalau bilangan irasional itu tidak bisa, ya. Dia selalu tidak bulat dibagi dengan bilangan yang tidak bulat juga, ya. Contohnya, misalnya, bilangan irasional itu apa? Contohnya, misalnya, akar dua. Nah, akar dua itu susah, berapa per berapa, gitu, ya. Contohnya lagi, bilangan pi. Ya, 3,14 atau 22 per 7, gitu, ya. Nah, dia itu juga bilangan irasional, ya. Yang tidak, kalau dituliskan dalam bentuk desimal, dia itu tidak berulang, ya. Berulangnya entah kapan masih panjang. Kalau rasional adalah bilangan yang bisa berulang bilangan-bilangan desimalnya, ya. Nah, berikutnya sekarang, bilangan rasional sama irasional, kalau digabung menjadi apa? Bilangan apa? Ya, ini adalah disebut dengan bilangan real. Nah, di sinilah yang kalian nanti akan belajar, bilangan real atau bilangan nyata, ya. Nah, di sini, terdiri dari bulat, terdiri dari pecahan, mau negatif, mau positif, mau rasional, mau irasional, itu semua masuk dalam bilangan real. Nah, otomatis, bilangan real ini juga punya pasangan, real itu nyata, pasangannya apa? Pasangannya tidak nyata, atau semua, atau bisa disebut dengan bilangan imajinir. Ya, imajinir. Nah, ini bilangan imajinir. Nah, bilangan imajinir adalah bilangan dengan akar min 1, itu disebut dengan I. Ya. Nah, kalau I kuadrat nilainya berapa? I kuadrat. I kuadrat berarti akar min 1 kuadrat, hasilnya min 1. Nah, padahal kita tahu kan, semua bilangan kalau dikuadratkan kan hasilnya adalah positif, nah ini adalah negatif justru. Makanya di sini, kita belajar bilangan imajinir adalah belajar bilangan akarnya negatif, ya. Sehingga kenapa disebut dengan bilangan real, yang kita ambil adalah yang akar kok, akar positif saja, bukan akar negatif, ya. Nah, kalau kalian akan belajar terus, apa yang terjadi ketika ini bergabung, namanya bilangan kompleks, ya. Nah, ini bilangan kompleks, ya. Nah, jadi ketika kalian menuliskan bilangan kompleks itu adalah bilangan real dan imajinir, itu biasanya ditulis apa? Ini dilambangkan dengan C, ya. Jadi C itu sama dengan apa? C itu sama dengan bilangan realnya, ya, ditambah dengan bilangan imajinirnya, saya singkat sebagai I, im, terus kemudian dikalikan dengan I. Itu bernilai akar min 1 tadi. Ini bilangan kompleks, ya. C tadi. Nah, biasanya kalau bilangan asli disebut juga dengan apa? Ini disebut dengan bilangan natural, N, ya. Nah, bilangan bulat positif itu di, apa, ini dan ini disebut dengan bilangan Z. Nah, yang ini. Yang ini disebut dengan Z, ya. Nah, sehingga, terus kemudian rasional adalah K, ini kompleks. Sehingga kalau kalian buat susunan sistem bilangan, itu seperti apa? Dimulai dari bilangan natural, itu selalu subset daripada bilangan bulat, subset dari bilangan rasional, subset dari bilangan R, ini real itu R, subset dari bilangan real, dan subset dari bilangan kompleks, ya. Seperti itu. Lelah, ya. Nah, ini adalah bilangan terkecil sampai bilangan terbesar, ya. Nah, kalian harus memahami ini, karena nanti kita bicara sistem bilangan real, berarti bilangannya adalah stop sampai di sini, ya. Seperti itu. Paham sampai sini? Nah, kalau kalian paham, maka kalian segera tuliskan, saya akan masuk ke dalam sistem bilangan real itu sendiri, ya. Terima kasih. Selamat menikmati.